Gue kenapa excited banget hari ini, karena ini kan first bewa di Bandung nih. Dan yang DM tuh udah banyak banget, ayo dong ke Bandung gitu. Karena emang skenanya sama aja gitu kan. Terus anak-anak Bandung kalau udah selesai ngeclubbing di tempat-tempat itu ke stadium gitu kan di Jakarta. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Yang paling gak menyenangkan gue pernah dilempar rokok sih di stadium. Jadi pertama kali gue main di stadium, gue ada orang gak suka banget sama set gue, gue di gitu. Karena gue kan dari Jaksel lah ya. Jaksel kan musiknya beda banget tuh. Stadium kan emang punya sektenya sendiri kan. Gue main di lantai 4 pertama kali, terus akhirnya gue diingetin sama DJ Danny waktu itu. Weng, lo mainnya terlalu ceria. Lo harus progresif yang dark gitu, stadium gitu. Tribal yang ini. Kayak gimana sih, gue gak tau masalah gue bilang. Tapi gue gak nyalain dia sih karena gue, ya ibaratnya gue main di kandang orang nih. Gue belum pernah dan gak dikasih tau. Jadi gue kaget aja ya. Tapi abis itu gue jadi ngebaca nih. Oke, seperti ini gitu. Gue sempet berapa kali pas main di Bandung terakhir tuh. Gue rada kehilangan serunya ya. Jujur aja. Bukan, jangan di Bandung lah. Di manapun di pelosok Indonesia karena gue ngerasa lagunya sama terus. Jadi kayaknya, aduh kayaknya lagunya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kayaknya udah tau lah aku udah main key gitu. Sementara dengan adanya movement BOH ini, gue tuh ngerasa bahwa spirit gue ngejadi DJ tuh muncul lagi gitu. Karena biasanya dulu kalau gue misalnya nge-DJ di suatu tempat, gue tuh harus menyesuaikan banget tuh. Oh, tempatnya sukanya komersilnya apa, jadi gue harus mainin itu. Nah, kalau sekarang kebalik. Orang nungguin BOH-nya gitu. Jadi, mau gue memutar apa, pasti mereka suka. Nah, itu tuh spirit itu ada di era-era awal 2000-an tuh, jaman dulu. Apalagi di Bandung ya. Kayak Bandung tuh dulu, kalau kita mau party, pergi ke suatu tempat, Anggeplah misalnya apa, Amare lah ya, Amare. Lu gue nonton Amare di Jerome sama Riri gitu. Lu datang kesana tuh emang lu emang mau, ya lu mau party, lu mau mabok, lu mau dekerin musik. Intinya lebih kesitu. Dan juga environment-nya juga gak ngoyo gitu. Emang adanya cuman lampunya segitu yaudah gitu. Gelap pun juga gak jadi masalah. Kalau sekarang, orang tuh lebih datang, ya mau party ya, cuman lebih ke sosmednya tau gak loh. Foto-foto, Instastory, lebih eksis untuk dilihat orang yang gak datang, kayaknya gue nih gaul banget, atau gak gue eksis di sini. Dulu mah kan, begitu lu gak datang ke party itu, lu nyesel. Besoknya diceritain gila, ini seru banget, mainnya gini-gini. Wah anjir, gue gak datang lah gitu. Dulu padahal bisa, dulu padahal bisa. Cuman sekarang kan, market-nya kan jadi lebih luas ya. Kalau dulu juga kan kayaknya bisa karena market-nya juga gak ada pilihan lain. Misalnya mau datang ke satu club, ada dulu tuh Taman Ria Senayan tuh yang di bawah, itu gua trends. Tiap hari gua trends, yang trends yang gila banget. Tapi ada market-nya gitu. Cuman nah kalau sekarang, gak tau kenapa, market yang skena itu menurut gue, untuk DJ ya, bukan untuk band ya. Untuk skena DJ itu lebih kecil. Market yang komersilnya, yang mainstreamnya gitu, itu jadi gede banget. Jadi ya mau gak mau kita, terutama orang yang punya bisnis klub, pasti juga akan memikirkan, gua mau pilah marketplace bagian yang mana nih gitu. Sementara kalau di luar negeri kan, mereka tuh yang antar komersil banget sama yang enggak, itu hidupnya sama gedenya masalahnya. Mau Amerika, mau Eropa, mau apa gitu. Lu yang mau tekno, yang bener-bener, yang deep banget, yang emang kayaknya orang gak ngerti, itu masanya gedenya setengah hati. Jadi menang-menangannya tuh sekarang tuh bukan di musiknya loh, lebih di tempatnya strategis apa enggak, tempat nangkrongnya isinya keren-keren apa enggak, minumannya murah apa enggak, minumannya kalau mau mahal, pasti kelasnya A. Gue gak mau sama gabung sama yang murah-murah, gue kan punya duit, gue mau ke Gentleman House misalnya gitu. Jakarta-Bandung sama aja, bahkan even semua kota sama. Relevannya adalah pokoknya ya menurut gue sih lu tetap ngikutin, karena kan lu nyari duit ya. Ngikutin pasar seperti itu, tapi juga lu tahu punya hari-hari untuk skena tertentu. Karena di Jakarta, menurut gue, even di Senokati pun, udah ada beberapa klub yang menurut gue punya skena yang hidup dari skena itu aja, kayak Zodiac banyak kan. Cuman yang gue menarik dari movement BOH ini, gue gak nyangka ternyata gue udah sampai 3 kali jadi narasumber untuk online class musik. Anak-anak yang umur 20, 25, bahkan 18 sampai 20-an gitu tuh, mereka tuh penasaran. Jadi kayak misalnya, gue mainin lagu nih, mereka gak tahu lagunya, cuman kadang-kadang tiba-tiba pas, kok nih kayaknya gue tahu deh lagunya. Jadi banyak tuh yang nge-DM gue sampai akhirnya bikin seminar online tuh, jadi kayak misalnya dia nanya gitu, Mas, yang kemarin gue mainin di jam segini, detik segini, itu bukannya lagunya Deep Low yang baru ya, atau Skrillex yang baru ya gitu. Terus yang mana pas gue dengerin? Enggak, yang gue mainin itu tahun 94. Lagu aslinya tuh ini, mereka tuh nyampling dari sini. Jadi gue, mereka tuh jadi penasaran banget sampai akhirnya mereka cari roots-nya gitu loh. Lucu tuh sebenernya komen-komen yang tiba-tiba kayak ngebahas detail gitu. Itu, anjir lagu ini gue inget banget pas di toilet lantai 4. Suka nonton, yang suka nonton, wih, sekarang nih pengen tarik 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 tarik. Oh kamu yang komen gitu, Pak? Aduh, pengen ke WC, tadi akhir gitu gede enggak. Pokoknya bahasa Sunda baru udah bumbu. Kan tuh lu ngomong bahasa Sunda tuh iya, ya? Iya, betul. Kalau kena kita, ayo robokop, 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 robokop apa, oi, rombokan bodoh di kopok. Akhirnya tuh sekarang jadi banyak banget private party di Jakarta, ataupun di kota manapun, yang manggil gue, emang karena untuk mereka reuni. Kalau itu menjadi hal yang paling spesifik, dan menjadi hal yang paling argumentatif diantara gue dan manajemen. Karena manajemen gue ngambek. Begitu pas lagi peak-nya banget, gue bilang sama manajemen gue, it has to be stop, sekarang, stop. Why? Nah, why gitu. Jadi, lu bisa bayangin enggak sih? Sebelum stop itu, udah ada 7 brand masuk. Dan 2 brand ini tuh saingan. Dan mereka enggak apa-apa deh, gue ketemu saingan gue, yang penting ada di acara Beoh Hanya Winky gitu. Sampai segitunya, sampai manajemen gue bilang, ini bener-bener cara lu berhasil banget, gue. Biasanya kalau kayak gini kan gengsi kan. Aduh, dia gue enggak mau. Ini bener-bener kayak, dia berapa emang naruh duitnya segini? Yaudah gue segini. Terus dia yang satu tau lagi, yaudah gue segini. Iya, maksudnya gue ngerasa bahwa Tuhan ngasih gue sesuatu yang menyenangkan banget, jadi kayak, anjing gila kok malah dapet rejeki banget buat gue sama tim gue gitu. Cuma gue bilang, ketika lu udah di atas, kalau gue ngerasa bahwa ini adalah waktu di mana antara lu kelihatan nih orangnya mikir apa enggak. Kalau enggak, lu menikmati ini sekali. Dengan meneruskan dengan konsep yang sama, atau enggak, lu bener-bener kayak, apa namanya, lu ngerasa bahwa lu terlena gitu. Wah, lagi seru-serunya, lu menikmati banget. Cuma ini pasti turun nih. Nah, gue stop, karena waktu itu gue udah mikir, ini bakal endemi nih. Orang udah, klub udah mulai dibuka-buka. Walaupun sampai jam 10, sampai jam 12. Tapi udah, party udah mulai ada. Gue ngerasa bahwa, walaupun lagi pik-piknya, gue ngerasa pasti akan turun. Nah, sebelum turun itu, gue bilang bahwa, mendingan kita tinggalin ini dengan legacy yang enak. Kita main offer aja udah, karena offer udah mulai dibuka. Semua klub udah bisa buka. Lu gak ngapain juga mau nonton virtual lagi, kalau gue gitu. Nah, makanya Alhamdulillah, abis dari sini ngantri nih. Dari banyak kota yang gue mau bewa, apakah di kota gue, segala macem gitu. Karena reminiscing ya, orang jadi kayak, nostalgic aja gitu sih. Itu makanya gue stop, karena gue tau ini bakal turun ketika semua klub udah buka lagi gitu. Binky, sampai pagi ya. Apanya? Patinya. Pokoknya kita nungguin banget lagu-lagu Winky, yang kita tungguin selama main di BOH. Kita anak lama banget. Kita seneng banget sama lagu-lagu dia, kalau lagi main di basement of heaven. Oke. Begitu gue masuk aja, gue ngeliat tadi udah sangat, menurut gue minimal ya. Ini desainnya segala macem, dan gue nginget kayak kelap-kelap zaman dulu gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya bewa, sound bewa disini akan sangat mantep banget. Belum lagi gue denger dari temen-temen yang udah pernah main disini, soundnya kece banget loh. Jadi, can't wait. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax